Orang yang punya kepentingan menggolkan Gibran Itu berasumsi Kalau Hopipa diambil oleh Ganjar Pasti menang Ganjar Dan tidak mungkin Gibran pasangkan Ganjar Sama-sama kan? Waktu itu ya Yang terjadi sekarang Yang terjadi sekarang Bukan di Konoha ini Prof Ya Level bawah melihat ke atas Dia ditekan disuruh menyetor Ya Kemudian di atas ini ada lagi di atasnya kan? Benar Jadi bagaimana mungkin you perintah anak buah Menjadi orang jujur Kalau segala proses kasih aranya itu Dilakukan dengan cara tidak jujur Kenapa pada masa menjalan pemilu you bagi-bagi Termasuk presiden membagi-bagi sembako di depan istana Buat saya Itu gimana tuh? Unethical Sangat tidak etis itu Berarti kalau saya bilang bahwa rezim sekarang ini Bener-bener nir-etikal gitu Pandangan Prof? Cak Sekarang kita ada di mana nih coba? Sekarang itu kita ada di kantornya Seorang tokoh Tokoh kawakan Mantan dubes Rusia Di sebelah gue ada duduk mantan menteri hukum dan HAM Jamannya SBY Ngeri Lu jangan ngeri-ngeri aja Gue jadi ikut ngeri nanti Langsung aja yuk Oke oke Siapa? Prof Hamid Awaluding Prof terima kasih udah Terima kita semua nih Ngacak-ngacak kantornya Prof Gak apa-apa ya? Gak apa-apa Oke Bang Hamid Ya? Biasanya Cirinya kita ini kalau dibelak-belakan Pertanyaan pertama langsung aja Boleh ya? Boleh ya Nah Sebetulnya ini pertanyaan ngeri-ngeri sedap sih Tapi gak apa-apa ya? Boleh-boleh Pertanyaan pertama gini Prof Asal jangan kau minta bayaran Kalau saya jawab Gak langgar-langgar Ini saya cuma kasih umpan lambung Prof yang nyemes Oke Prof Ini kan ada isu-isu gitu loh Saya scroll medsos Ada isu-isu pemakzulan 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 Nah Ini kalau menurut dari Pandangan sisi hukumnya Bang Hamid Awaludin deh Kalau gak mau dipanggil Prof Itu gimana? Untuk pemakzulan dalam konteks kekinian Secara konstitusional Itu gak susah Karena mekanismenya panjang kan? Harus sekian persen Anggota DPR Mengusulkan Dua per tiga ya itu ya Dua per tiga Dan setelahnya Pokoknya panjang lah Pertanyaannya mungkin adalah Kenapa isu ini tiba-tiba muncul? Itu aja Menarik itu Kenapa? Kenapa? Nah begini Adek-adek kita yang idealis Termasuk kawan-kawan Sipil Society Meragukan pemilih ini berlangsung Secara jujur Itu sebenarnya Karena ada keraguan yang sangat dalam itu Maka timbul ide Bahwa kalau mau pemilih jujur Jangan ada intervensi kekuasaan Nah Intervensi kekuasaan identik dengan Jokowi kan? Jadi kalau mau menyalanggaran pemilih bersih Impis dulu Jokowi Itu jalan pikirannya sebenarnya Mereka sebetulnya itu Biar gak ngapa-ngapain deh loh Biar anak lo tarung bebas deh Ya iya dah gitu loh Terus Nah Jadi ide ini muncul Sebagai jawaban Dari keraguan yang sangat menggelisahkan Dari Sejumlah kelompok Dan orang Bahwa pemilih ini berlangsung dengan baik Panjang kan itu ya Jujur Adil Dan semuanya Gue biarlah langsung Ya pokoknya seperti itulah Ya kan Tapi prinsipnya itu hanya dua Sebenarnya pemilu Apa itu? Yaitu Jujur dan adil Ya kan Kalau yang lain Langsung membuat serasi itu mekanisme Nah Teknik penyelenggaraan Sorry saya potong Prof Kalau misalnya dari awal Sampai baru sekarang ini kita duduk Menurut Prof Ada gak itu Jujurnya dan adilnya? Ah Ini yang menggelisahkan kita semua Termasuk saya Oh gitu Oke Ya kan Karena sejumlah Sejumlah hal Hal yang terjadi Bisik berbisik Samar-samar Itu dikisahkan kan Ya Dalam percakapan 24 jam tiap hari Misalnya Bagaimana kepala desa sekarang memanggili rakyat Mengarahkan rakyatnya memilih paslon tertentu Ya Bagaimana ASN Ya Digalang Digalang Ya kan Tapi yang paling Tapi yang utama supaya Anda tahu Sebenarnya sejak tahun lalu Bagaimana Penjabat Bupati Wali Kota Itu di drop dari pusat Dulu kan tidak Kalau ada Bupati Wali Kota Lowong Maka penjabatnya itu Sampai menunggu yang terpilih Pada umumnya Atau semuanya dari Provinsi Salon 2 cukup Dari provinsi Sekarang Ada penjabat Bupati Dari Jakarta Dimana dia berasal Dari Badan Arsip Nasional Nah Gitu-gitu kan Jadi orang mulai curiga sebenarnya ini Ada apa Diarahkan lagi nih Kisah-kisah ini Kalau dirangkai menjadi sebuah Bab Atau chapter Isinya adalah Saya ragu nih Pemilu baik Ya kan Oleh karena itu Lebih bagus kita potongin Tali kekuasaan Tali kekuasaan tertinggi kan Ada di presiden Makanya muncul Isu impeachment Jadi tujuannya sebenarnya itu Adalah mewujudkan Dambaan Agar ada pemilih yang baik Itu sebenarnya Sebetulnya tujuan utamanya Iya Bo Ya jangan cawe-cawe ngono Gitu kali ya Karena kalau impeachment Istilahnya itu Men Too far away Terlalu lama ya Konstitusinya terlampau lama Dan bertele-tele juga ya Iya bertele-tele The plus Alasan apa Alasan bisa ditemukan Perbuatan tertelah itu gimana Apanya Perbuatan tertelahnya itu Iya Macam-macam lah Anda bisa carikan itu kan Tapi ada Motif Isu impeachment ini adalah Dambaan Adanya pemilihan umum yang bersih Itu aja Sebetulnya Yang saya mau baca ini Gimana-gimana Gua kutip ca Ini ada Befitri Befitri Susanti bilang begini Sebetulnya kalau mau Impeach itu ada loh DPR bisa bergerak Di alasan Yang simple Pak Jokowi kan pernah Pada bulan September lalu Bilang bahwa Menggunakan lembaga negara Seperti badan intelijen negara Untuk memantau partai-partai politik Itu bisa gak sih menurut Prof. Hamid tuh masuknya dari situ aja Kan begini Dalam konstitusi kita itu kan Presiden Bisa diimpis Dengan alasan pelanggaran undang-undang Pengkhianatan pada Republikan Itu sumpahnya kan Salah satu pasal Mengimpis presiden Itu adalah melanggar Sumpah Nah itu Jadi Sebenarnya Kalau Impeachment itu Ya Terlampauh banyak hal yang bisa Para politik dipakai Untuk masuk ke Zona itu Tapi kembali lagi ke saya Ke ide saya semula Isu yang kencan tentang impeachment itu Motifnya adalah Wahai penguasa Selenggerakan Pemilihan umum yang baik Karena disitulah kedaulatan kami Dimana rakyat ini berdaulat Berhadapan kekursaan Kecuali pada saat Dia menentukan pilihannya Siapa yang saya mau Ingin kamu menjadi pemimpin Mulai lokal Provinsi Sampai pusat Itu sebenarnya disitu Masalahnya itu Masalahnya intinya itu ya Ya intinya ada di Penyelenggerakan pemilihan umum Alasannya apa dok Kok bisa sampai Apa namanya Muncul Ya itu tadi Apakah Apakah karena Memberi peringatan Kepada Presiden Jokowi Jangan kau main-main Oh Jokowi Cawai-cawai Oh no Gitu Kalau bahasa Jawa nya gitu Prof ya Jangan jauh-jauh Jangan cawai-cawai Jangan jauh Apa sih harus cawai-cawai Beliau itu Iya Sebenarnya kan begitu Ya memang Jadi gini ya Gini logikanya Iya gimana-gimana Prof Kenapa ada kekhawatiran orang Tentang penggunaan kekuasaan Dalam penyelenggeran pemilu Sederhana kan Kalau Mas Gibran Dipaksakan Dan Didesakan menjadi calon Maka tentu otomatis Dia juga dipaksakan Dan didesakan Untuk terpilih kan Benar Iya Anda kan lihat prosesnya Iya Mas Gibran jadi calon kan Iya Kan amazing Iya Seolah wali kota 2 tahun Tiba-tiba menjadi Calon wapres kan Dan hebatnya Yang mencalonkan kan Partai Golkar Sementara ketua umum Golkar Sudah sekian tahun kebelakang Yang mengiklankan diri calon presiden Atau kewakili presiden Kan hebat kan Nah itu Luar biasa Kalau menurut Prof kenapa Kok Kayaknya ini Erlangga Hartarto Kayaknya merelakan Peluangnya Ya Penjelajahannya sederhana Anda kan sudah tahu Ada masalah kan Di kejaksaan Mengenai Kasus apa itu ya Apa cakor itu lah Saya kawan ini ngomong ini Saya gak mau dikonoha-konoha aja Saya langsung aja Impor-impor kan Impor-impor Impor-impor Impor minyak Kalau kita lihat proses ini Ini kan Bak meteor cepat sekali kan Kok tiba-tiba Tiba Nah Waktu Sebelum keputusan Eh putusan MK Sebenarnya masih ada kereguan Apa lolos atau tidak kan Makanya masih Oh enggak lah saya Benar itu Politik Politik sen kiri belok kanan itu Tapi begitu ada MK Langsung Mbak meteor itu kan Saya sendiri Kalau Anda Tanya saya Saya sangat Anti putusan MK itu Tapi ya Saya warga negara Yang tak berkonstitusi kan Benar Putusannya putusan Benar Kita hargai Bahkan ada majalah besar Nasional Majalah apa Dia bilang Menjuluki bahwa putusan itu Melahirkan Anak Anak itu Anak Jadi kembali ya Jadi kembali logikanya Kembali logikanya Jadi kita kembali Kita kembali ke ide semula Mengapa Isu impeachment itu Iya Ya Orang ragu bahwa Pemilih itu berlangsung baik Iya Karena menjadikan Siapa Mas Gibran sebagai calon Itu sudah menggunakan Berbagai kiat Benar Dan tidak mungkin Hanya sampai calon kan Iya Dia harus dijadikan Harus jadi Nah kalau jadi calon Itu menggunakan Pelbagai kiat Tentu menjadikannya dia Juga akan menempuh Pelbagai kiat Itu sebenarnya Rintetan ini yang membuat orang Jadi gak yakin Sama pemilu bersih itu ya Prof Pemilu ini bersih Tapi gini Prof Ini saya menemukan gini ya Sebelum putusan MK Itu kan apa Survei-survei itu kan menunjukkan Bahwa Isu tiga periode Ah gini Itu kan Banyak yang menolak Masyarakat masih Ya jadi gini Memang Yang mulia Bapak Presiden kita ini Sejalan dengan iklan purnicur Gimana Prof Ada Ligna Bunyinya begini ya Gimana gimana Kameramen kita juga ketahut Gimana Prof Sekali sudah duduk Lupa berdiri Lupa berdiri Setelah dia menikmati Satu periode Dua periode Ingin tiga periode kan Iya Tapi kan tidak ada partai politik Yang mendukung Perubahan konstitusi kan Karena semua punya calon Kalau di Sorry saya potong Prof Itu kan kalau bos Iya kan Kalau di Konoha Tempatnya saya Maca band Itu kursinya yang dibawa Maya pengusut Terus lanjut Prof Jadi kembali ya Memang Beliau sangat menghayati Itu purnia iklan Ligna itu Ligna itu Kali sudah duduk Lupa berdirinya Mau Tiga periode Caranya apa Memobilisasi kepala desa kan Benar Persisa morde baru nih Ceritanya nih Kebulatan T kan Mendukung Bapak Soeharto Sebagai Bapak Pembangunan Kalau ini tegak lurus Tegak lurus ini Tegak lurus ini Iya kan Setelah ke-agal ini Karena tidak ada partai politik besar Yang mau Mengubah konstitusi Munculi deh Penambahan Masanya Tiga tahun Alasannya karena Tiga tahun COVID Lagi-lagi tidak laku dijual Di partai politik besar Kenapa partai politik besar Punya calon masing-masing kan Awalnya ada lagi Seorang menteri Yang mensiasati dengan Saya pegang big data Iya kan Semua itu pernik-pernik aja ya Itu pernik sebetulnya ya Tapi ide semula itu Ligna Sekali sudah duduk Lupa berdirinya Nah ini semua rangkaian Karena tidak bisa Tiga periode tidak bisa memperpanjang Ya tentu ada pemikiran Bagaimana kalau anak saya saja Ya kan Nah diupayakanlah itu anak Yang menarik mungkin Anda ya Perlu cermati Awal-awal Proses pencocokan calon presiden Jenderal wakil itu kan Yang gencar nama siapa Menjadi wapre Yang semua mau Hopi pa indah para wangsa Pertama tuh Hopi pa diincar oleh PDIP Benar Hopi pa diincar oleh Anies Hopi pa diincar oleh Prabowo Iya betul Iya tak Benar Dan tingkat kemenangan Dan siapapun yang pakai Hopi pa pasti tinggi Pertama Mewakili gender Dia pemimpin yang harismatis di Jawa Timur Ingat ya Populasi Jawa Timur tertinggi kedua di Indonesia Setelah Jawa Barat Dan you mau berbicara tentang pengalaman Dia menteri dua kali kan Hopi pa Nah Kok tiba-tiba Hopi pa tidak mau Ya kan Nah Dengar ini Kaitannya ini Ini Yang ketawa dulu Yang ketawa dulu Gimana pak Tidak mau pasangan Prabowo Tidak mau pasangan Ganjar PDIP Tidak mau pasangan Anies Kenapa Sayup-sayup sedengar Dia ditekan agar jangan menerima pinangan Siapapun Kenapa Kenapa Kasus tadi itu Orang yang punya kepentingan menggolkan Gibran Itu berasumsi Kalau Hopi pa diambil oleh Ganjar Pasti menang Ganjar Dan tidak mungkin Gibran pasangan Ganjar Sama-sama kan Satu hubungan Benar Waktu itu ya Waktu itu Kalau Hopi pa pasangan Anies Juga bisa menang Anies Iya 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 Kalau Hopi pa pasangan dengan Prabowo Persoalan Timur Dimana Dimana Gibran Pasangan Tidak mungkin ke Ganjar Lebih tidak mungkin lagi ke Anies kan Benar Yang paling tinggi kemungkinannya Jangan pasangan dengan Prabowo Karena itu Hopi pa jangan pasangan Prabowo Masuk akal kan Masuk Itu dia Kapan saya tidak masuk akal Lanjut Prof Ini menarik nih Itu satu Sebenarnya Mengapa Hopi pa Tiba-tiba hilang dari percaturan Dan tiba-tiba di Konoha Ada Petugas-petugas Konoha itu apa? Konoha itu Negara entah berantah Kalau saya nyebutin Aman disitu Ada yang didatengin gitu-gitu Iya kan Jadi Semua rentetan kejadian ini Kalau kita sulam Itu kelihatan Bentuk sulamannya lukisan apa Tapi harus dijahit ini Supaya potretnya jelas Sarapan kita Supaya pemilu ini jadi baik Gimana Prof? Pertama Gimana? Betul-betul ada pengawasan total Dari? Harus mahasiswa turun tangan Berapa juta mahasiswa Pakai jeket kalian Jeket almamatar Awasi tiap TPS Perlu pengawasan dari luar gak? Yang kayak awal-awal reformasi dulu itu Ya gak apa-apa Buka 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 aja biar jurdil Ingat ya Perbandingan Pada tahun 2004 Banyak orang kan Gelisah Dan khawatir pemilu tidak berlangsung baik Betul Kenapa? Karena pertama kali kita melakukan pemilihan presiden langsung Berdara-dara lah Apa lah Tapi waktu itu saya di KPU ya Saya buka KPU Terhadap International Observer Yes Dipimpin oleh Jimmy Carter Begitu pemilu berlangsung Jimmy Carter ngomong Ini pemilihan bersih Semua kan diam kan Tidak ada macam-macam Nah Ada baiknya Dibuka aja Nah Prof Hamid dong Siapa saya Saya ini sudah gak ada kekuatan Apa-apa Pak Lisa ngomong-ngomong Omon-omon Omon-omon Bahwa waslu harus Mendekati adik-adik kita putera-puteri terbaik bangsa Yang bernama mahasiswa Karena itu pasti idealismenya tinggi Tidak tergoda dengan pemberian Pakai jeket alma mater Masih-masih di provinsi Kabupaten Buktikan Bahwa kalian Ingin menatap masa depan lebih baik Kalau mau menatap masa depan lebih bagus Memberi kepastian Penyelenggeraan pemilu harus bersih Prof Ini bener sih Urayan yang dari Prof Ini Prof Hamid Sekarang saya mau Lebih mendalam lagi Mengenai masalah hukum Di eranya Pak Jokowi ini Menurut pandangan Prof Hamid Gimana sih Ya gini Pertama Kita tidak bisa juga Terlampau menyalahkan Kepresidenan Pak Jokowi MK juga banyak Masalahnya Misalnya gini MK Mengubah dirinya menjadi pembuat undang-undang Oh itu dia tuh Misalnya nih contoh ya Contoh nih Tiba-tiba dia membuat putusan Menjadi komisioner KPK Bukan 4 tahun Tapi 5 tahun Tidak ada kewenangannya MK buat itu Itu kewenangan DPR Dan pemerintah loh Benar Apa urusannya dia mengatuh Tentang umur Oh alasannya demi keadilan ini Nah kalau itu Bagaimana dengan kepala desa Yang 6 tahun Ya kan 9 tahun malah sekarang 9 tahun Gimana itu Kalau salah Jadi banyak juga kelicuan Tentang dunia hukum kita itu Sumbernya dari MK Ya kan Termasuk Apa Dirinya sendiri kan Diadili kan Ada undang-undang tentang Keanggotaan MK itu ya Saya lupa Itu satu ya Yang kedua Ada juga memang masalah Di Apa Pelaksanaan hukum Eksekusi hukum Karena Orang tidak terlampau percaya Orang meragukan Misalnya proses Penyidikan dan penyelidikan Yang ada di lembaga kepolisian Dan penyeksaan Itu juga masalah Sehingga Orang ragu Apa betul Ada hukum Di Republik Indonesia Disitu Nah itu dia Nah itu ranahnya Eksekutif Ranahnya presiden Bagaimana Bapak presiden kita ini Benar-benar Mengerem Atau mengontrol Itu yang namanya Polisi dan kejaksaan Coba Dalam satu sektor misalnya Tiba-tiba ada orang yang dipidanakan Padahal Urusannya adalah urusan Perdata Usut punya usut Ternyata polisi Ada Pegang Apa itu Ikut bermain di tambang Di Sulawesi Tenggara Nah seperti itulah Itu indikasi-indikasinya Indikasi-indikasi seperti ini Membuat orang Ragu gitu loh Padahal mungkin perbuatan Satu dua orang Oknum ya Oknum Ya pasti oknum ini Tapi kan penegakannya Harus dari presiden Itu dia Itu dia Sebenarnya Harus Yang sekarang ini Menurut Prof Kalau menurut Omon-omon kita Nanya ke prof Gimana Sebagai duluan Mantan menteri Hukum dan HAM Nah itu dia Apa memang harus ada Arahan dulu Tidak mungkin Anda Mengelut Tidak mungkin Anda bicara Kalau sesuai Segalanya berjalan lancar Itu aja Simple as that ya Simple as that Tidak mungkin kan Anda Omon-omon Kalau tidak ada Sesuatu yang Anda rasakan Sebetulnya ini Bisa saya masuk ke Ini dong Prof ya Yang tadi prof sebut itu Mengenai Penyanderaan hukum Ada misalnya Indikasi atau Dugaan Para ketua Umum Partai politik Tentu Iya kan Ya itu namanya Penyanderaan demi hukum Nah itu Penyanderaan politik Penyanderaan politik Atas nama hukum Nah ini Ini tertarik loh Jadi gini Menarik Politik kontemporer kita Sekarang ini Ditandai oleh Tiga Hal utama Yang menurut Terminologinya Pak JK Politik sayang anak Politik penyanderaan hukum Dan politik uang Ya 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 Nah menyatu sekarang kan Anda semua Anda sendiri kan disebut Si A pimpinan partai Si B pimpinan partai Ini Kalau diusut Semua punya masalah kan Iya Ada masalahnya Ada tuh Nah karena itu Dengan mudah Dia dibelokkan Ke arah mana Yang diinginkan Bener Karena Disitu ada Trade off Eh coba ya Secara politik Yuk dukung ini deh Insya Allah Kau punya Tenang aja itu Itu kan namanya Trade Bargaining keadilan disitu Jadi keadilan Itu Dijadikan barang Komoditi Dengan Mekanisme Penawaran dan permintaan Permintaan saya Jangan ya You menawar Oke Saya gak teruskan You punya kasus Ini kan terjadi Kasat mata loh Rakyat melihat tuh Kasat mata tuh Bukan di konoh aja Kita ngetel TV Kamu yang bilang ya Bukan saya yang bilang Kan saya bilang di konoh gak Prof Lanjut Prof terus Jadi Banyak Hal seperti itu yang terjadi Membuat orang Bertanya Dan pertanyaan itu Sah adanya Dengan fenomena Satu dan dua Di berbagai provinsi Berbagai kabupaten Sekarang kan susah sekali Kita bendungin informasi kan Gara-gara teknologi kan Benar Viralisme kan gitu langsung Viralisme itu Susah sekali di bendung Apa yang terjadi di Kampung saya Pindrang sana Dengan muda you tau Bahkan you lebih Dulu tau daripada saya Sebagai orang Pindrang Saya malah bisa Kontak Prof-Prof Ini ada kejadian apa Di Pindrang gitu Itu seperti itu Terus harapan Gen Z Supaya ini Segera Terselesaikan Gimana tuh Pertama ya Siapapun yang terpilih ke depan Benahin Yakinkan ke rakyat Polisi Jaksa Termasuk Hakim Termasuk Hakim Benar-benar Menegakkan Hukum Demi keadilan Ini harus dilakukan Siapapun yang terpilih Siapapun yang terpilih Tapi dengan Jujur dan adil Prof Iya kan Ya pasti Harus keras Kasih contoh Misalnya Kalau saya presiden Ya Saya mau gedor Polisi dan jaksa Dan hakim Saya kasih contoh Anakku tidak ikut bisnis Misalnya Kasih contoh Boleh berbisnis Tapi jangan manfaat Kekuasaan Kalau gak bisa Kasih contoh Bagaimana mungkin Diteru Nah itulah Ya Yang terjadi sekarang Yang terjadi sekarang Bukan di Konoha ini Prof Ya Level bawah Melihat ke atas Benar Dia ditekan Disuruh menyetor Ya Kemudian Di atas ini Ada lagi di atasnya kan Benar Jadi bagaimana mungkin You perintah anak buah Menjadi Orang jujur Kalau segala proses Kasih hariannya itu Dilakukan dengan Cara tidak jujur Nah mungkin Yang di atas Kasih contoh ke bawah It's simple as that Benar Ya kan Kadang gini Prof Di TV itu Ada tuh Pemimpin yang bilang Jangan cawe-cawe Jangan apa Yang macem-macem Tapi sebetulnya Tindakan di bawahnya Beda sama yang diomongin Itu kan bawahan Di bawah tau Iya Bawahan Level bawah itu tau Ah Lu omong 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 Sen kiri Belok kanan ya Bahkan yang Bawah selu aja Pernah bilang gini Prof Bahwa Ya kita sudah Kasih surat ke Pak Presiden Bahwa Menteri semua itu Harus netral Pertanyaannya kan Bapak netral gak Bapak bisa diingetin gak Kalau mau kampanye Minta izin gak Eh Ca Gue malah Jadi banyak banget ngomongnya Ca gue malah Malah ini Bro Baca ya Prof ya Ada bawah selu Bilang bahwa Jakarta Dia nyatain Si Gibran itu Yang kasus bagi-bagi susu Itu Prof Itu dia bersalah Tapi kan Hukumannya harusnya Yang menghukum itu Yang mengeluarkan kan PJ Gubernurnya Itu Prof Tuhan Nah Pas ditanyain luartawan Gimana Maksudnya katanya PJ Gubernur ini cuman Tarik nafas terus Pergi roh Saya ini ya Khusus untuk bagi-bagi ya Pertanyaan saya Kenapa gak dari dulu Yuk lakukan Oh gitu Kenapa pada masa Menjelang pemilu Yuk bagi-bagi Termasuk Presiden Membagi-bagi sembako Di depan istana Buat saya Itu gimana tuh Unethical Sangat tidak etis Ya menjelang pemilu Menjelang pemilu Dan anak Menjadi calon Yuk bagi-bagi sembako Di depan istana Itu menurut saya Anetik Termasuk Para penggawan negeri ini Naik mobil Lempar-lempar baju Yuk tidak merasa dihina itu Iya Iya bener Sebagai rakyat Itu hanya terjadi Pada zaman kolonial Ya karena Ketika ada petinggi Dari pemerintahan kolonial Datang ke desa Lempar-lempar baju Coba di negara yang beradab Ada gak begitu Pemimpin Negara kita ada gak konoha Konoha Maksud saya itu tadi Maksud saya Berarti kalau saya bilang bahwa Resim sekarang ini Bener-bener nir etika Pandangan Nah ini gak omong-omong Bener gak nih Itu bener gak Ini pertanyaan oke nih Statement saya jelas Bahwa itu tidak etis Oh bener tuh Berarti bukan kita aja yang gila Mengganggu standar harga diri Mengganggu standar harga diri Dignitinya dimana Mobil Lempar baju kaos Yuk sebagai orang beradab Dengan standar tinggi Gimana perasaan itu Dilempari begitu oleh pemimpin Benar Ayo Kedua Bagi-bagi susu Bagi apa Terutama apa istilah yang sekarang itu Yang Bantuan sosial Bantuan sosial Kenapa baru Sekarang ini menjelang pemilih Jula kuga Kenapa Mau itu namanya El Dino kek El apa kek El Sulfat kek Itu kan gak boleh juga kan ya Asal jangan El Manik ya El Manik itu bintang film Kok belum lahir Itu kan tadi bener kata Prof Tunggu Gak etik Gak etis Kenapa baru sekarang Kenapa baru sekarang Nanti ada persoalan itu Pertanggung jawabannya itu Bansos Bagaimana Ingat dulu waktu awal Awal reformasi Banyak aktivis ditangkap kan Iya Karena soal Bansos Ingat itu Jangan sampai terulang ini Pertanggung jawaban Dan mengapa Tidak melalui Mekanisme kementerian sosial Nah bener kok Dia bentuk badan baru lagi Saya sama Dan malah bingung Ini yang bagi-bagi Bansos Tapi kok Bansosnya gak ada Ini kemana Anda curiga sendiri kan Iya Iya kan Makan ya kita curiga Serpian-serpian Fakta seperti ini Kalau dijahit Kesimpulannya Anda memang gelisah Dan Anda memang mencurigai kan Pemilu Apa betul dilaksanakan Dengan baik Berdasarkan hukum Atau tidak Yes Paham Kuncinya disitu Dari atas ya Saya ingin beritahu Anda ya Waktu pemilu 2004 Saya Ketua Pogja Kampanye Aturan Kampanye itu Semua saya buat Ingat ya Pada waktu itu Pertama kali ada debat presiden Calong presiden Wapres Iya betul Disitu saya sangat hargi Seorang yang bernama Megawati Soekarno Putri Dia incumbent Incumben loh Mau jadi presiden Pemegang kekuasan tertinggi Tiga kali saya sempri Bukan tiga kali Tiga kali saya gagalkan kampanyenya Karena sudah melewati kota Dia tunduk Tidak bertanya Tidak bertanya Tidak melanggar Malah langsung tunduk Dia langsung Saya hanya telpon ketua timnya Yang menjadi penghubungan KPU Mas Pramono Anu Mas Ibu presiden Tidak boleh lagi kampanye loh Sudah lewat ininya Itu hanya Setengah jam kemudian Ditelepon Paham Ibu tunduk Wah Ini penjaga konstitusi Makanya saya sangat Tiga kali Mas Tolong jangan deh Tunduk itu Bumega Bumega Pada presiden Aku ini siapat Hanya anggota KPU kan Kalau yang sekarang enggak ya Sepertinya Saya buka lagi anggota KPU Jangan bilang Kau mau lagi Kami ini mau giring Saya memberit-peranggap Prof Itu kan tugas kita Prof Ini pertanyaan terakhir nih Prof Karena udah begini-gini 30 menit 30 menit Prof Kita semua publik Tahlah Kalau Prof itu Deket banget Sama Pak Yusuf Kala Yang kita hormatilah Iya kan Bapak bangsa Bapak bangsa Nah Saya mau bacain Ini jadi timbul Tafsir-tafsir Ada berita Saya sitir ya 11 Januari Nah Pak JK bilang begini Kalau kawan kita yang satu Itu marah terus Bagaimana Bagaimana kira-kira negara Dipimpin oleh Orang yang suka marah Bagaimana kira-kira Kalau dia berdebat Dengan kepala negara lain Bisa ditonjok kepala negara lain Kata Pak JK itu Nah itu kan jadi timbul tafsir Saya cuma mau Jawabannya dari Prof Hamid Kalau Tafsirnya Prof Hamid itu Ditujukan ke siapa Dan jawabannya apa Iya Kalau saya Mungkin dia tunjukkan ke Prabowo Oh iya Ya kita Kan katanya belak-belak Belak-belak Belum tentu dia tunjukkan Penafsiran saya itu Karena kalau ketiga calon ini Anies tidak suka marah Iya Ya kan Mas Kanjer gak suka marah Iya Prof Mahfud gak suka Iya Ya kan Jadi Jadi Kemungkinan yang dia maksudkan itu Prabowo Oh Tapi emang dia yang paling suka marah kok Oh gitu ya Itu ya Iya Oke Oke Udah nih Udah Udah saya sudah Oke Pesan-pesan buat genzi milenial 14 ribu hari ini Prof Iya Apa mani Prof Mana kameranya Nah ini Pesan-pesan apa Prof Gunakan hak pilihmu Anak muda Pemilu Adalah simbol Pengejauhan tahan kedaulatan rakyat Kalau kalian tidak mendukung Dan menjaga pemilu agar bersih Masa depanmu Akan suram Itu permintaan saya kepada Anak-anakku semua Generasi milenial Ini untuk dirimu sendiri Jangan tergoda dengan janji Jangan tergoda dengan pemberian Dan jangan takut dengan intimidasi Kaudarulatan seorang manusia Ada pada kemampuannya Menentukan pilihannya sendiri Be a man Cakep Cakep kan? Sampai ketemu lagi Sama gue Singgi dan Cak Den Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.